Informasi selanjutnya pemirsa memeriahkan hut RI ke 78 emak-emak di lingkungan Serhuni, kecamatan Selong mengikuti sepak bola dangdut. Pertandingan para emak-emak ini berlangsung seru, dimana mereka bermain bola sambil berjoget di tengah lapangan. Beginilah aksi kocak emak-emak di lingkungan Serhuni, kecamatan Selong setelah mencetak gol di pertandingan sepak bola dangdut yang digelar di gelanggang olahraga lalu muslihin Lombok Timur minggu sore. Pertandingan antara emak-emak warga RT 14 dengan RT 10 ini berlangsung seru. Kedua tim bersemangat untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Pertandingan sesekali berhenti karena emak-emak ini diharuskan berjoget di tengah lapangan mengikuti irama musik dangdut yang disiapkan panitia. Aksi kocak dan joget emak-emak di lapangan menghibur warga yang hadir menonton pertandingan ini. Setelah pertandingan berlangsung 10 menit, laga ini akhirnya dimenangkan emak-emak dari RT 10 dengan skor 1-0. Tak hanya emak-emak, pertandingan sepak bola dangdut ini juga diikuti kaum laki dengan memakai pakaian duster ibu-ibu. Kegiatan ini merupakan rangkaian gebiar seruni dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78. Kami dari RT, yang sangat antusias pada lomba sepak bola dangdut ini. Dimana hal ini kita memang kalah, tapi yang paling penting adalah ikut parsitipasi merayakan hari kemerdekaan Indonesia Raya yang ke-78. Hidup Indonesia Raya! Keserunya, kesuaranya luar biasa, seru sekali. Bisa bersilaturahmi dengan warga yang lain. Kita bagi ibu-ibu yang jarang berolahraga bisa ikut olahraga juga. Luar biasa, seru sekali. Selamat hari kemerdekaan di Indonesia. Yang ke-78, Sirgayu Rebu Indonesia. Merdeka, tetap merdeka. Pertandingan sepak bola dangdut ini menarik banyak penonton. Warga yang hadir terhibur dengan aksi kocak emak-emak di tengah lapangan. Kegiatan ini diharapkan warga terus dilakukan, mengingat animo warga untuk menyaksikan lomba cukup tinggi. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.